Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rizka Sari, NIM 4031-8101-0051 Mahasiswa Sistem Informasi Semester 8 Dalam tugas agama ini, saya mengambil judul yaitu Fenomena Nikah Muda Saat Ini Dalam Perspektif Islam Atau Dalam Sudut Pandang Islam Di dalam Islam, pernikahan bukan sekedar persoalan cinta dan kasih sayang semata Lebih dari itu, Islam mengajarkan agar dalam pernikahan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah Serta terbentuknya generasi yang lebih baik dari masa ke masa lewat keluarga Untuk itu, menjalankan pernikahan membutuhkan proses dan membutuhkan usaha yang keras Agar keluarga dalam Islam yang diinginkan dapat terwujud Bahkan, bisa menjadi keluarga bahagia menurut Islam Untuk itu, membutuhkan keilmuan, modal materi, dan tentunya niat yang lurus untuk beribadah kepada Allah SWT Para ulama mazhab Berbeda pendapat tentang wali yang bukan ayah Mengingat, pernikahan merupakan akad atau perjanjian yang sangat sakral dan menuntut setiap orang di dalamnya Untuk memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing dengan penuh keadilan dan keselarasan Maka, syarat balik saja tidak cukup untuk mencapai tujuan-tujuan pernikahan Sebagaimana yang disyariatkan oleh agama Islam Dibutuhkan kematangan mental dan kecakapan bertindak sehingga mampu memenuhi hak dan kewajiban rumah tangga Agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai pernikahan dini Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal undang-undang pernikahan Secara hukum kenegaraan tidak sah, istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur Sementara dalam kacamata agama, pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum balik Kesimpulan dari judul materi yang saya sampaikan ini Konsep pernikahan usia dini menurut Islam beragam Sehingga tiap daerah memiliki perbedaan tentang batas usia kematangan seorang baik pria maupun wanita Pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap Aisyah adalah kewajaran menurut batas usia pada saat itu Hal ini didasari pendapat Imam Malik, Al-Lait, Ahmad, Ishaq, dan Abu Saur Berpendapat bahwa batas usia balik adalah tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan Sementara kebanyakan para ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa batasan usia haid untuk perempuan dan laki-laki adalah 17 tahun Ataupun 18 tahun Abu Hanifah berpendapat bahwa usia balik adalah 19 tahun atau 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita Sedangkan Syafi'i, Ahmad, Ibnu Wahab, dan Jumhur berpendapat bahwa hal itu adalah pada usia sempurna 15 tahun Bahkan Imam Syafi'i pernah bertemu dengan seorang wanita yang sudah mendapat monofos pada usia 21 tahun Dan dia mendapat haid pada usia persis 19 tahun dan melahirkan seorang bayi perempuan pada usia persis 10 tahun Dan hal seperti ini terjadi lagi pada anak perempuannya Dengan mengikuti pada hukum asalnya, maka pernikahan dini hukumnya boleh untuk kemaslahatan Karena tidak ada alasan untuk menunda-nunda pernikahan selama kita yakin melangkah dengan piringan niat yang tulus melaksanakan syariat Islam Pernikahan dini tidak akan menjadi perintang seorang untuk berkreasi, melanjutkan study, bersosialisasi, bahkan meniti karir yang lebih tinggi Selama segala persyaratan di atas dipenuhi, pernikahan dini bukan menjadi batu terjal yang menghalangi kita dalam meniti study semata Kaedah tersebut ketika dikaitkan dengan pernikahan dini tentunya bersifat individuali relatif Artinya ukuran kemaslahatan dikembalikan kepada kepribadian masing-masing Jika dengan menikah usia muda mampu menyelamatkan diri dari kubangan glosa dan lumpur kemaksiatan Maka menikah adalah alternatif terbaik Sebaliknya jika dengan menunda pernikahan sampai pada usia matang Mengandung nilai positif, maka hal itu adalah yang lebih utama Sekian penyampaian materi dari saya dalam tugas agama ini Dengan mengambil judul fenomena nikah muda saat ini dalam perspektif Islam Apabila terdapat kekurangan dan kelebihan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh